Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menghadap Presiden Jokowi Dodo di Istana Merdeka Rabu 26 Juli. Ketua Umum Partai Golkar tersebut dipanggil ke Istana untuk mengikuti rapat terbatas bersama Kepala Negara Perihal Pagu Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara APBN 2024. Meski rapat dilakukan bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju dan Kepala Lembaga terkait, namun pertemuan Jokowi dan Erlangga berlangsung lebih lama. Erlangga baru keluar Istana sekitar pukul 5 lebih 10 sore sejak rapat terbatas dimulai pukul 2 siang. Ia juga menjadi Menteri paling terakhir yang meninggalkan kompleks Istana Kepresidenan di saat Menteri lain meninggalkan Istana satu jam lebih awal. Saat ditemui wartawan, Erlangga mengaku pertemuan panjangnya dengan Jokowi hanya sebatas membahas urusan perekonomian negara, bukan politik. Nama Erlangga Hartarto kembali menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini. Dirinya tengah diterpah isu kasus hukum dan pergolakan internal Partai Golkar. Erlangga juga sempat diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi dugaan kasus korupsi minyak sawit mentah, CPO, dan turunannya. Dari Jakarta Afra Augusti, Pradena Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!